Yudita Tambunan, warga Jalan Taraso, kota Bandung ini, menjadi korban penghutan liar, petugas pemakaman di TPU Cikadut. Dirinya dimintai sejumlah uang saat akan memakamkan jenazah ayahnya yang meninggal dunia karena COVID-19. Dirinya diminta uang pemakaman sebesar 4 juta rupiah, namun ia pun menawar hingga akhirnya disepakati membayar dengan nominal 2.800.000 rupiah. Yudita pun memiliki bukti pembayaran yang ditulis tangan oleh sang petugas tersebut dengan rincian 1.500.000 rupiah untuk biaya gali, 1.000.000 rupiah untuk jasa pikul, dan salib sebesar 300.000 rupiah. Bu, kemarin aja yang meninggal bayar 3,5 juta yang malam. Masa ibu mau turun lagi jadi 2,8 juta, katanya gitu 2,8 itu udah murah bu. Kemarin aja 3,5 juta. Pemerintah kota Bandung membenarkan kasus tersebut, pihak Pemkot pun meminta maaf kepada keluarga korban yang telah dirugikan karena pemakaman jenazah COVID-19 sebenarnya tidak dipungut biaya. Pemkot pun mengaku telah memberhentikan petugas tersebut yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja harian lepas sejak Februari lalu. Pemerintah kota tegas memberhentikan yang bersangkutan dan menindaklanjuti dengan diproses di kepolisian. Pemerintah kota Bandung meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan proses hukum sebagai efek jerak. Pemkot Bandung pun meminta warga untuk melaporkan jika ada petugas di lapangan yang meminta sejumlah uang dalam mengurus pemakaman. Tony Oktora, Bandung